Hai Mas Oto ya hati-hati ya Rrrrrrrrrr Rrrrrr Rrrrrr Rrrr Mas Oto sudah keluar Mas Oto Lihat Mas Oto Assalamualaikum Assalamualaikum Lihat Mas Oto Astaghfirullah Diam Diam Pak Carwo Mas Oto lihat bulutnya Mas Oto Bisa lihat itu Astaghfirullah Itu keluar Astaghfirullah Hati-hati Mas Oto Pak Carwo Astaghfirullah Astaghfirullah Pak Carwo Saya tahu Pak Carwo itu kesakitan Jadi Saya mohon Pak Carwo itu Astaghfirullah Lihat Mas Oto Lihat mulutnya tidak pernah berhenti keluar darah Mas Oto Hati-hati Mister Pak Carwo Tenang Saya di sini hanya ingin membantu kamu Astaghfirullah 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 Mas Prutim! Tenang Pak Jarwo, saya di sini nggak cahat Pak. Mas Paul hati-hati ya. Iya. Kayak dia itu lebih marah ke Mas Paul daripada ke saya. Iya Mister, saya juga merasakannya. Mas Paul nggak apa-apa? Mas Prutim. Dia menyemburkan sesuatu dari mulutnya. Tenang Mas Paul, nanti Mas Paul saya sembuhkan. Tapi sekarang bantu saya untuk menenangkan dia. Baik. Tenang Pak Jarwo. Pak Jarwo, niat saya di sini baik. Iya. Niat saya itu di sini baik Pak Jarwo. Tenang Pak. Boleh ceritakan ke saya? Saya tahu Pak Jarwo itu menderita. Lihat aja lidahnya itu sampai patah kayak gitu tuh. Sampai keluar seperti itu Mister? Iya. Dagingnya keluar semua dari dalam perut. Kenapa? Astagfirullah. Kok baunya seperti ini? Astagfirullah. Boleh sekali ini. Jadi gini Mas Soto. Iya Mas Huli ya? Iya. Jadi Pak Jarwo ini dia itu melakukan pesugihan. Dan pesugihan itu sangat ekstrim. Dia itu akan dilipakan hartanya. Tanahnya itu sangat luas ya. Seperti ini tanahnya sangat luas. Dan bahkan dia itu. Ya. Karena saking banyaknya uangnya. Dia itu sering membagikan ke anak yatim biatu gitu. Jadi tanahnya ini dibeli sama gara-gara itu? Iya. Astagfirullah. Jadi ini kenapa mulutnya itu keluar kayak ini. Karena semua yang dia makan itu dari hasil uang haram. Keluar lagi ya Mister? Astagfirullah. Dia diberikan sama yatim biatu gimana Mister? Nah itu gak apa-apa sih. Cuman percuma. Gak berkah gitu Mas Soto. Karena seperti ya contohnya kalau Mas Soto itu uang dari korupsi tapi diberikan ke anak yatim biatu itu gak ada manfaatnya Mas Soto. Jadi dia hanya cari muka gitu? Iya. Begitulah. Makanya dia itu kena siksaan seperti ini. Dan dia itu sebenarnya merasa kesakitan Mas Soto. Kesakitan? Iya. Karena dia itu disiksa bukan. Astagfirullah. Astagfirullah. Keluar lagi tuh. Mas Soto. Tuh. Astagfirullah. Dia itu disiksa bukan karena ini Mas. Mas Woli ya. Disiksa bukan karena emang aksi siksa dari siksa kubur bukan. Tapi karena itu. Persugian itu. Persugian itu. Jadi dia itu. Astagfirullah. Tenang. Tenang Pak Jarwo. Tenang. Jadi dia. Tenang Pak Jarwo. Tenang. Tenang. Saya akan membantu Pak Jarwo. Ya. Ya. Akan memunculkan kembali. Ya. Saya akan mengembalikan makam Pak Jarwo. Ya. Biar Pak Jarwo tenang. Tidak tersisa seperti ini. Ya. Saya tahu. Pak Jarwo itu melakukan persugian. Tanpa menumbalkan seseorang. Tapi. Yang dikorbankan justru Pak Jarwo sendiri. Tapi. Sama aja. Meskipun Pak Jarwo itu. Berniat. Baik. Tidak menumbalkan orang. Atau. Luarga. Tapi Pak Jarwo menumbalkan diri Pak Jarwo itu. Semuanya sama aja. Tidak ada bedanya itu. Tenang Pak Jarwo. Jadi. Mas Oto. Ini yang dinamakan. Pesugian yang mengorbankan dirinya sendiri. Astagfirullah. Ya. Jadi. Makamnya dia itu dibawa. Oleh. Ratunya dia. Yang dia sembah. Misalkan. Dia itu menyembah. Babi ngepet. Maka. Dia itu akan dibawa oleh rajanya ngepet. Gitu Mas. Makamnya itu akan dibawa. Dan disandingkan. Dengan. Para. Para. Ini. Babi ngepet tersebut. Bukan. Ya. Maksudnya para babi ngepet. Para budak-budaknya juga. Astagfirullah. Jadi makamnya. Tujuannya makamnya diambil. Kenapa? Karena. Untuk. Ini Mas Ohul. Untuk. Biar tidak ada yang siara dan. Yang mendoakannya. Oh. Jadi seperti itu. Jadi Mas Ohul. Kalau dapat kayak gini. Jangan dipakai dengan kekerasan. Ketika. Bisa. Jangan dipakai dengan kekerasan. Tapi. Ketika dia itu. Sulit untuk dikendalikan. Boleh menggunakan kekerasan. Oh. Oh ya Mister. Terima kasih Mister. Nah. Ini seperti menolak. Karena ketika. Saya mengambil makamnya. Untuk dikembalikan ke sini. Dia akan lebih tersiksa. Tetapi. Dia. Justru menurut pendangan saya. Ketika makamnya tidak. Diambil dari tempat boimnya. Dia itu akan tersiksa selamanya. Lebih baik tersiksa sekali. Daripada tersiksa selamanya kan. Karena nggak ada yang mendoakan ya Mister. Ya. Ya. Tenang. Kamu saya bantu nggak? Astaga. 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 Masih saya tidak mau. Gimana nih Mister? Astaga. 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 Masul. Bantu saya masul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahma. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tunduk atau tidak? Dulu kamu. Atau aku menghancurkan kamu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sabar mas Foto. Ini sudah takdirnya mas Foto memang begini. Mungkin dia tidak berjodoh dengan Mas Foto Mungkin juga jodohnya dia itu nanti bertemu di surga dengan Mas Foto Tapi Miser, aku masih sayang sama dia Miser Iya, kan sayang itu tidak seharusnya memiliki Yang penting di hati Mas Foto itu selalu ada gitu Aku masih ingin itu sama dia Miser Aku sayang banget sama dia Miser Yang sabar ya Mas Foto ya Sabar Sabar Jadi Mas Foto Mas Foto sampaikan aja Apa yang ingin Mas Foto sampaikan Terus Mas Foto bilang Apa yang ingin Mas Foto bilang Karena saya tidak bisa menahan dia lebih lama lagi Mas Foto Karena ini sedikit bertentangan dengan alam Mas Foto Ya Aku ingin bersama dengan dia Miser Jangan Masa depan kamu masih banyak Jangan Mas Foto Sadar Tuh dia menggelengkan kepala kan Aku mau sama kamu Karena ini sudah takdir Mas Foto Mungkin Mas Foto di dunia ini akan menemukan jodoh yang lebih baik dari dia Tuh kan dia mengganggu Tuh kan dia mengganggu Tuh kan dia mengganggu Tuh kan dia Miser Yang saya bicarakan Ini juga kayak Bentar lagi mau melebur lagi Jadi akan saya tahan Maka itu saya tahan Mas Foto jangan lama-lama Mungkin dia ingin memakaikan ke tangan Mas Foto Dia itu ingin mengingat Masa-masa dulu Waktu bersama Soto Mas Soto Dia bilang, dia mempesan Meskipun Dia sudah tidak ada Tolong Mas Soto Seringlah main ke rumah dia Jenguk orang tuanya Sabar Mas Soto Mas Soto bisa memeduknya kok Tidak apa-apa Sementara saja tidak apa-apa Aku ikut sama dia saja ya, Mister Jangan, Mas Soto Jangan Masa depan Mas Soto masih banyak dan masih panjang Mas Soto Kalau kayak gini, tadi tidak saya panggilkan loh Mas Soto Aku sayang banget, Mister Aku sayang banget sama dia Sudah Mas Soto jangan bersedih ya Sudah, tenang Tenang Ya Kuat Laki-laki itu harus kuat Aku akan mengelaskan dia Kuat Astagfirullahaladzim Jadi Dia bilang Mas Soto Motor yang ada di kepolisian Nanti Mas Soto ambil Mas Soto lihat bagasinya Dia itu mempunyai kado buat Mas Soto ya Nah, disitu ada kado Dia bilang gitu Itu katanya Kado ulang tahun buat Mas Soto Mas Soto yang sabar ya Sudah Masih banyak kok Wanita yang Mungkin lebih baik dari dia Mungkin Memang dia itu sudah Mengambil sepenuhnya hati Mas Soto Tetapi Cinta Mas Soto Tidak perlu hilang Jadi Gimana caranya Mas Soto Memberikan cinta sejatinya Mas Soto ke dia Dengan cara Setiap Selesai sholat lima waktu Mas Soto mendoakan dia Ya Mendoakan Supaya Dia itu diterima di sisi Tuhan yang Baik ya Sudah Sudah ini saya sudah tidak kuat lagi menahan dia Dia akan segera pergi Karena Ini sudah Terlalu lama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Mas Soto Dia melambat tantangan Mas Soto Jangan tinggalin aku Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum Kenapa kamu bisa meninggal Mendarak di tempat ini Apa yang terjadi Astaga Dia dikejar Oleh makhluk yang disini Katanya itu Badanya seperti wanita muda Yang sangat cantik Tetapi wajahnya itu mengerikan Kenapa Kenapa Kamu bisa dikejar oleh dia Dan kamu Bisa sampai meninggal seperti ini Astaga Kenapa mister Ini Sulit diceritakan Tetapi Ini Saya jadi gak enak Untuk bercerita Dan Dia Mengakuinya Kalau Gini mas Jadi gini mas Edi ya Jika mas Edi Melakukan solo camping Tolong Jaga sikap Jangan Berpikir Mentang-mentang Disini Sendirian Gak ada yang tahu Maka Seenaknya 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 Aja Gitu Jadi Dia ini Meninggal Karena Ini mas Edi Dia melakukan Dia melakukan onani Di Perbukitan ini Dan Dia melakukan onani Di tempat perbukitan camping ini Sendirian Dia pikir Gak ada orang Gak ada siapa-siapa Dia bebas melakukannya Karena Mungkin Dia kecanduan Habis melihat ini Sendirian Dia melakukan Hal itu Sendiri Dan Dia dikejar oleh Makhluk yang ada disini Saya gak tahu Makhluk itu Kenapa Tersinggung Padahal Hal itu Sudah biasa dilakukan oleh Para lelaki ya mas Edi Yang sebelum menikah ya Iya mister Ya jadi mas Edi Jika Melakukan Hal itu Onani Hati-hati ya Lihat ya tempat aja mas Edi ya Siap mister Astagfirullah Jadi kamu menyesal Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Padahal disini Belum Bukit Kedua ya Masih di bukit Pertama Tapi ekstrimnya sudah kayak gini Bisa tunjukkan Dimana Iblis yang mengejar kamu Apa Tanpa Dicari Dia sudah Berada disini Astagfirullahaladzim Hati-hati ya mas Edi ya Baiklah Kamu Kembali Ke badan ini Dan Tunggu Sampai Malaikat Memanggilmu Dan mengangkatmu ya Bismillahirrahmanirrahim Segeralah masuk ke dalam Bismillah 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 Allah Wajahnya mas Edi Mengerikan Tetapi Tubuhnya itu seperti Wanita yang Muda ya mas Edi ya Bismillahirrahmanirrahim Dia bereaksi Astagfirullahaladzim Assalamualaikum 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 Dia sepertinya Kayak Sedikit Pas pada dengan saya Dan sedikit takut Dia ini Tidak bisa melihat Mas Edi Dan teman-teman Dia ini Tidak bisa melihat Dia hanya bisa Mencium Aroma Lihat Astrolim Hidungnya Seperti ini Ngap 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 Gitu Oh Dia bisa mendengar Mas Edi ada sesuatu Enggak Yang Bisa Menciptakan Bau untuk Dia bisa Melihat Atau Mencium Baunya Ha Tangan Mas Edi Astro Bentar Mas Edi Astro Astro Mungkin ada Sesuatu Di dalam Kita lihat Dia bisa kesini Mas Tuh kan Menengok Kesini Arahnya Tuh Ini kan Tisu basah Mas Jadi Tisu basah Mengandung Bau harum Jadi Dia akan Sangat sensitif Ketika Mencium Bau Yang Sangat Menyengat Saya coba Tangan saya Astrolim Astrolim Iya kan Astrolim Bismillahirrahmanirrahim Kenapa Kamu Sampai Membunuh Membunuh Pemuda Ini Astrolim Jadi Dia tahu Apa yang dilakukan oleh Pemuda ini Dengan Mencium Baunya Mas Edi Iya Mencium Baunya Makanya Dia gak suka Tempat ini Dikotori Dengan Bau-bau Seperti itu Jadi Menurut dia itu Baunya gak enak Karena Dia sendiri Berbau harum Wangi Tetapi Malah justru Dia mengotorinya Dengan bau-bau Seperti Itu Mas Edi Astrolim Sebenarnya Siapa dirimu Ya Aku tahu Kamu memang Hasili penunggu sini Kenapa Kamu berbadan Seperti Anak kecil Oh Astrolim Jadi Dia ini Adalah Memakai Badan Anak kecil Yang Ini Mas Edi Yang dibuang Disini Dulunya Astrolim Iya Jadi Saya akan Melepaskan dirimu Dengan Badan Anak kecil Ini Yang Kau ambil Setengahnya Gak mau Tidak bisa Karena Kamu akan Menghancurkan Orang-orang Yang Akan ada Disini Kamu gak suka Bawa-bawa Seperti itu kan Oh Tapi Dia mengampuni Ketika Orang itu Kencing Atau BAB Dia itu Gak masalah Mas Edi Karena itu Memang Seperti Kebiasaan Manusia Tetapi Jika Hal seperti Ini Ini adalah Kebiasaan Buruk Apa yang Kamu lakukan Hingga dia Meninggal Astag Ini Karena Dia Habis melakukan Itu Iya Dia kejar Sampai Sumbernya Dan Sumbernya Itu Dihisap Hingga Pecah Mas Edi Makanya Dia sampai Meninggal Seperti ini Tidak Karena Tidak baik Maka Aku Leburkan Kamu Menjadi Aroma Dan Kamu Tidak Bisa Berwujud Tidak Bisa Mengganggu Manusia Lagi Kamu Akan Memang Selalu Berada Disini Dengan Identitas Bau Harumu Tetapi Kamu Tidak Akan Bisa Memadatkan Dirimu Untuk Membunuh Orang Atau Menghancurkan Orang Lagi Bismillahirrahmanirrahim Siap Siapa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Sayyidina Muhammad Allahumma Ilaha 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 Alhay 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 Allahumma Urshih Samad Allahumma Agwar